Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap malam sebelum puasa, umat pislah berduyut-duyut pergi ke masjid, guna melaksanakan sholat trawet bersama. Kebiasaan ini selalu terjadi di setiap tahun. Bahkan di awal-awal rumah bom, di sepuluh hari pertama, di minggu-minggu pertama, sholat trawet selalu penuh sampai di luar masjid. Bahkan masjid menggelar tenda untuk supaya jamaah muat sholat trawet di masjid tersebut. Tapi, pernahkah kita tahu asal pusul sholat trawet tersebut, mari kita tumbas dengan baik. Supaya pemahaman kita tentang trawet sedikit terbuka. Kaum sendiri yang berbahagia. Ketika masalah perempuan sholat trawet tidaklah mengenal yang namanya sholat trawet, Nabi pada zaman dahulu menyebutnya dengan Qiyam Ramadan, yang artinya menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Pada zaman dahulu, Nabi sholat trawet atau Qiyam Ramadan bukanlah disebut seperti yang setara ini, yaitu sholat trawet. Lalu, dari mana asal sholat trawet tersebut? Diri menyarankan bahwa sholat trawet pernah memutus sahabat Kubaik untuk menjadi imam. Mereka tertidur di sepertiga malam pertama Terus melaksanakan sholat terakhir di dua per tiga malam berikutnya Dan sampai di malam sepertiga terakhir Kemudian para syakabat pulang ke rumah masing-masing ke pusat Tarwek itu berasal dari kata istirahat Artinya sholat yang banyak istirahatnya Kenapa demikian? Karena sholat tarwek yang dilakukan pada zaman Nabi itu bacaannya panjang-panjang Lama berapa itu Sehingga setiap luar berkahat ada jedaknya, ada istirahatnya Mungkin dari sinilah asal mula sholat tarwek itu tersebar di seluruh dunia Pada zaman Nabi Muhammad tidak menyebutkan bahwa itu adalah sholat tarwek Tapi adalah sholat apa yang promocor Selanjutnya perlu kita tahu bersama Bahwa salah satu keutamaan Sholat tarwek adalah Sebagai mana dan disebutkan dalam hadis Yang artinya Barang siapa yang melakukan sholat tarwek Atau menghidupkan malam-malam di pulang Ramadan Maka insya Allah Dia akan diangguni dosa-dosanya Menurut penaksiran ulama Al-Khamay Bahwa yang diangguni dosa-dosa tersebut adalah dosa kecil Tapi ada ulama yang lain yang mengatakan Bahwa yang diangguni dosa itu bukan hanya dosa kecil Tapi dosa besar juga insya Allah diangguni oleh Allah SWT Untuk itu semoga saja Yang diangguni adalah dosa kecil maupun dosa-dosa Maka kita sebagai orang muslim Umat muslim Seyobjanya dengan melihat keutamaan Mendengar keutamaan sholat tarwek tersebut Maka seyobjanya kita semua Jangan kendor untuk selalu melaksanakan sholat tarwek Karena keutamaan tadi Yang selanjutnya Di samping keutamaan tersebut Ada juga hikmah yang terkandung dari sholat tarwek Yaitu sehat dasmani dan rohani Kenapa demikian? Kalau rohani sudah bisa dipastikan Salah satu keutamaannya atau hikmahnya adalah Memperkembangkan keimanan kita Sedangkan dasmani Kesehatan buat kita adalah Salah satunya adalah Menyehatkan persendian kita Karena dengan latihan sholat tarwek Semua persendian bergerak Bergerak Tidak biar Sehingga terjadilah kegiatan Tubuh yang menyehatkan Hadirin kalau muslimin yang berbahaya Hikmah selanjutnya Dari sholat tarwek adalah Dari segi sisi kesehatan Kita tahu bersama Bahwa dengan melaksanakan sholat tarwek Semua persendian yang ada di tubuh kita Otot-otot kita Semuanya bergerak bebas Tidak diam Tidak statis Semuanya bergerak Sehingga bisa menimbulkan kesehatan Selanjutnya Ketika bulan puasa Ketika waktu berbuka tiba Orang-orang yang berpuasa Memakan Manis-manisan Kormat Kolak dan sebagainya Dan itu mengandung Kalori Dan itu mengandung Zat gula yang sangat tinggi Sehingga Dengan melaksanakan sholat tarwek Itu tubuh akan bergerak Membakar kalori Sehingga Gula-gula tersebut Terbakar bersama Tubuh yang bergerak Dan ringan yang keluar Sehingga Menyiharkan badan kita Kiranya Itu saja Sejarah tarwek Dan hikmat Yang terkandung Di dalamnya Sekian Dari saya Selamat menikmati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menikmati Selamat menikmati